Atlet Indonesia yang sekarang masih berjuang di Olimpiade Tokyo 2020 ya Pokoknya di hari ini yang sedang berjuang kita doakan Mereka bisa mengupayakan yang terbaik Amin Pokoknya mereka bisa mendapatkan medali-medali emas Amin Buatlah Indonesia menjadi negara yang terhebat Tapi nih guys Ini ada satu yang viral juga nih Mas Chandra Wijaya Jadi kalau ngomongin atlet-atlet Kemarin yang viral di Olimpiade Tokyo 2020 ini Ada juga nih beberapa atlet dari seluruh dunia mencuri perhatian Karena dibilang ini adalah atlet-atlet cantik di Olimpiade Tokyo tahun ini Ada yang lebih ternyata di Jaliluna ternyata Alex Morgan atlet sepak bola USA Oke dari Amerika terus selanjutnya Ini atlet bola volley ya Kalau ini Ellie Carpenter Atlet sepak bola Australia Cantik ya berikutnya Leticia Buffoni Atlet skateboard Brazil Wow Cabang olahraga skateboard Nah ini dia nih Mas Soma Alizada Atlet balang sepeda Afghanistan Afghanistan Ada orang Indonesia nanti ada Mas Chandra Wijaya Ada juga ya Alisa Atlet lari Jerman Alisa Oke sayang Kok tadi ada di gambar udah ada disini Alisa kok ada di Ini kan dari Jerman ini Aku sengaja datang Gak lihat kan kesini Oh ya Allah Oh kamu juga atlet Kamu atlet cantik juga ya Kamu campung olahraganya aku tau Kamu bukan angkat besi Kamu angkat kaki ya Pergi dong kamu angkat kaki Tapi ini ya Kalau melihat atlet-atlet ya pasti Jadi salah fokus juga Melihat kecantikannya atau ketampanannya juga Jadi inspirasi buat kita semua Buat hidup sehat lagi Tapi gak kalah juga Mas Chandra Wijaya Atlet Indonesia juga ada yang Uh cantik-cantik kata di Indonesia Iya kan Ini dari cabang olahraga Angkat besi dia juga sudah mengharumkan nama Indonesia Di olimpiade Tokyo kali ini Dia dapat medali perunggu Mana pak Namanya adalah Windy Cantika Aisyah Dia menang medali perunggu Untuk angkat besi 49 kilogram Mana fotonya Rian Anangga Jadi tadinya kita mau video call sama dia Tapi ternyata dia ini lagi On the way di pesawat Dari Tokyo pulang ke Jakarta Tapi jangan khawatir Besok di pagi-pagi ambian Kita datangkan beliunya Amin Amin Setelah karantina ya Tapi ini kita kasih lihat juga Kita sempat nanya nih Sama Windy Cantika Aisyah ini Pertanyaannya Dan Alhamdulillah berhasil dijawab Pertanyaan kita tuh gimana sih Kok bisa Bisa menjadi atlet Angkat besi Umurnya padahal 19 tahun Tuh luar biasa Kita kasih lihat jawabannya Sempat dijawab sama Windy Kenapa sih Gimana sih caranya awalnya Halo pagi-pagi Amnyar Nama saya Windy Cantika Peraih medali perunggu olimpik Tokyo 2020 Awal ceritanya Mungkin dari kecil Sering ikut gangguin kakak dulu Mama juga kan Alhamdulillah dulu juara dunia Jadi Sering gangguin kakak Akhirnya mama Kasih kayak pralon Kayak gitu Biar gak gangguin kakak kan tujuannya RAP Indonesia di olimpik kali ini Katanya memperbaiki Peringkat di olimpiade sebelumnya Terima kasih Semuanya Sehat-sehat Cantik ya Cantik ya Cantik ya Ini mau apa nih Tapi gak kalah nih Aku juga bisa angkat besi 100 ton Oh coba 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 Ayo coba Luna Eh bisa gak aku tanya Aku gak bisa angkat besi Coba Ada jurinya Ada jurinya Luna coba angkat silahkan Luna Luna lebih jago mana sama Windy coba lihat ya Lucinta Luna Angkat besi Pake high heels lagi Ini loh lebih keren pake high heels lagi loh Lucinta Luna Oh cuma satu Kuat Luar biasa Kalau kamu bisa angkat ini Berarti kamu bisa angkat rinjing Ayo angkat Ayo angkat Kalau kamu gak mau angkat rinjing Gak di calling lagi Aku naik aja Aku naik aja Naik aja Kalau naik udah biasa Bagaimana menurut mas Mas Sandra Berarti Mecahin rekor Atau Ya kan Mecahin tangan Gaya baru Bebannya juga Berat sekali tadi kan Bisa pake tangan satu Iya Ya pasti ini Wot record juga Wot record ya Bisa kan dikirim ke olimpiade Kalau dia bukan pecah Ke bulan juga bisa Pecah suara Tapi mas Sandra Kalau domitinya Menurut mas Sandra sendiri Gimana tanggapannya Mengenai Windy tadi Ya hebat ya tentunya Baru pertama kali Olimpiade juga Apalagi masih muda Ya Backgroundnya banyak sekali Selain masih banyak kesempatan Ya mudah-mudahan Di kesempatan olimpik berikutnya Tentunya bisa Lebih meningkat Atau Dari mungkin bisa Perunggu perak Dan bisa naring Amin Buat Windy Windy Cantika Mungkin Mungkin Windy Cantika Sekarang lagi gak bisa nonton Karena lagi di pesawat Tapi buat keluarga Windy Cantika Buat pelatih Buat semuanya Kami mewakili Masyarakat Indonesia lainnya Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Sudah mewakili Indonesia Dan mengharumkan nama baik Indonesia Ya Mas Sandra Silahkan duduk mas Silahkan duduk mas Guys Sekarang kita punya pelatih olahraga Yang mana guys Ini Guys Aku pengen dong Iya bener pelatih olahraga itu Kita biar jadi aset negara Jadi mewakili Indonesia Ayo Ini yang satu Ini apa nih Mewakili kan aset Indonesia dengan positif Olimpiade segala macemnya Siap-siap ya Ini badannya bagus Guru olahraga Siap Kita sambut bersama-sama Akan melatih olahraga kita Ini data kita dong Kekak disana dong Biarin yang belum kawin Kamu kan udah kawin Kita pengen bersama-sama Ini dia Randy Pangalila Ampun Bang Jago 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 Ayo kita jaget 1,2,3 Gimana gimana? Ini jatah kita Sana dong kan udah punya suami Ganggu banget Randy Agak kabar Baik banget Baik banget Mendy Gateng banget Tuh 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 Tunggak Dua-duanya. Tadi katanya mau. Mending sama Bu aja sini bener-bener ya. Mohon maaf ya. Kadang-kadang Rian itu diem-diem. Tapi kayak ular gitu. Diem gitu. Ya kan. Serem ya makan temen ya. Luna disini. Dari persisitu. Kami semua mau mengecapkan. Terima kasih. Masa tersebut boleh duduk. Masa tersebut boleh duduk. Masa tersebut boleh duduk. Sudah. Selamat. Justru Nandi. Lihat suami gue ketawa ngakaknya. Nandi kalau disini. Eh paling dia gini. Gue punya bini gila ya istifa. Kita kan profesional. Gue paling depan ada suami kayak gini. Kenapa lebih lama banget itu. Enggak tadi tuh Nandi nanya. Kenapa lama banget. Memang kita harus ada penghormatan. Setiap beritaan tamu kita. Sesuai umur. Oke oke. Kalau yang muda seperti Randy. Memang kita harus lebih lama. Iya. Bener-bener. Semua tentang hormat penghormatan. Siap. Hargai. Tadi yang membahas Chandra emang lama apa enggak? Lumayan. Lumayan tadi. Siap. Randy coba muskernya dibuka kasih senyum sedikit. Buat sobat ambiar dirumah. Randy. Pak Kabila. Hei. 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 Randy kan tetangnya ala raga. Kamu paling suka ala raga apa? Aku sih sebenernya macam-macem. trial sebenarnya martial arts bela diri. Tapi, tapi kalau dirumah. Apalagi sekarang lagi BPKM kan nggak bisa ke gym segala macam. Bodyweight training aja latihan-latihan. Coba lefon tangannya begini dong. Oh ototnya. Kenapa? Nah begini. On anna... Cocoklah cocoklah... Cogoklah! eh mohon maaf ya mohon maaf Luna lu diuntungkan sebenernya sebenernya gue yang mau tapi gue suka diompelin tapi aku suruh begitu kadang kita mau kasih lihat ya sobat-sobat ambian kalau Randy Pakalila olahraganya ngapain aja nih tanya nih mana dong Randy terima kasih mohon maaf ya tadi pada saat lagi ada cuplikan Viti Kak Dewi nanya begini Mas itu ngelatih nggak sih Oh saya enggak maksudnya mau ngapain mau suruh ke rumah ngelatih ya Allah itu suaminya kan aku tanya enggak memang apa Profesinya ngelatih mas gitu loh enggak ada peres ya emang kalau kalau dia profesinya pelatih kamu mau dilatih enggak mungkin lagu latihan sendiri di rumah gemes banget gua dengernya Randy coba kan kalau ngelihat tayangannya tadi tuh perutnya tuh six-pack kotak-kotak-kotak-kotak-kotak-kotak tipsnya supaya perut kotak-kotak tuh six-pack tuh gimana sih tuh 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 ada lagi tuh kotak-kotak tuh itu bisa aja editan ditengah mas Sandra, tenang mas Sandra sama saya nanti oke! sabar Yo Kaa lu nama gak kita setuju liat asli editan bukan sih, itu itu kan ada aplikasi ngedit perut kotak-kotak lu ada ya? ada mohon maaf sebentar kenapa yang lain ngeliatin Dewi Bersik, kenapa begini Wi? kan ada suaminya aku barusan begini tapi matanya liat di TV mohon maaf tadi kan Randy ngasih liat setengah yang bener dong gitu berarti harus dibuka dong ya maksudnya kan biar ibu enggak gak usah dibuka maksudnya gitu satu dua tiga luar biasa dia megang apa yang dibuka dulu gini hahaha enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada kebiasaan tuh kebiasaannya kalau ada yang banteng ganteng mesti begini Randy coba ajarin kita dong gimana caranya supaya perut bisa six-pack jadi jadi sebenarnya memang aku punya latihan rutin untuk perut ya karena perut itu kan sebenarnya ada banyak bagiannya ada perut atas tengah perut bawah samping itu semua harus dilatih jadi gak bisa sebenarnya cuman sit apa aja itu kurang cukup jadi di rumah itu sebenarnya aku lakuin ada delapan gerakan ya wih banyak ya masing-masing masing-masing 15 hitungan oke yang pertama yang pertama oh kita ikutin oh ikutin yang pertama sit-up standart ya sit-up standart itu dari tapi aku biasanya ngelakuinnya full range jadi dari jadi dari tiduran abis sampai menyentuh ke itu sampai 15 kali yang kedua biasanya aku tepuk kakinya aku tepuk tangannya harus menyentuh lutut menyentuh lutut sampai 15 kali habis itu ditepuk ditepuk 15 kali oke habis itu kaki lurus ya lurus berusaha untuk pegang touch atas latihan ikutin nih coach oke 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 ikutin ayo ayo ini latihan apa ya jadi abis itu perut bawah latihan perut bawah latihan perut bawah kakinya di haaa 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 iya baru 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 setelah itu bicycle ya bicycle oh oh aduh baru 15 detik 15 detik haaa nah yang apa yang perut bawah perut bawah cuma dipegang sama Reddy diajarin supaya gerakannya itu bener ini kalau misalnya kita ada partner mungkin bisa yang satunya ada di atas sini pegangan kaki 1 2 3 ayo kaki di atas kaki ada bukan ekip hop kaki 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 keringet 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 eh ini tuh alahraga yang benar betul yang benar betul Pagi-pagi kita keringetan, nanti kita akan keringetan lagi di pagi-pagi ambil.